Ya, permasalahan daftar pemilih tetap Pilkade DKI Jakarta putaran 2 masih saja terjadi. Kali ini ditemukan puluhan ribu pemilih yang diduga fiktif dalam daftar pemilih tetap yang dirilis oleh KPUD DKI Jakarta. Sebagian besar DPT fiktif itu ditemukan di wilayah Jakarta Barat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anis Sandi, Muhammad Taufik, menyebut banyak ditemukan kecurangan jelang putaran kedua Pilkub DKI, terutama ketidakberesan dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta. Berdasarkan data analisa DPT Pilkub DKI di wilayah Jakarta Barat, ditemukan data invalid sebanyak 28.853 pemilih, serta data ganda sebanyak 477 pemilih. Penemuan DPT bermasalah tersebut berdasarkan kriteria, antara lain nomor induk kependudukan atau kartu keluarga yang tidak berjumlah 16 digit. Kemudian kakak bernomisili di luar KTP Jakarta Barat, serta kartu keluarga terbit setelah penetapan DPT tanggal 6 Desember 2016. Ada yang ganda, ada yang nomor niknya, jadi kalau berbeda pasti palsu. Dalam 12 kategori, jadi kalau ketentuan harus pakai ABCD, dia ternyata nggak pakai ABCD, berarti palsu. Se-Jakarta kalau kita totalnya 300 ribuan, dari jumlah DPT yang 7,1 juta. Sementara itu di tengah masih banyaknya kekisuruhan daftar pemilih tetap. KPUD DKI Jakarta mengeluarkan peraturan baru, yakni tidak mewajibkan pemilih menunjukkan kartu keluarga asli saat memilih menggunakan IKTP. Peraturan ini dibuat dengan alasan pada pilkada putaran pertama, kartu keluarga yang bersifat wajib tersebut justru membuat banyak keluarga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Namun untuk mengurangi potensi kecurangan peraturan baru tersebut, pengawasan di setiap TPS akan lebih diperketal. Bukan berarti menghilangkan kakak, kakak tetap yang utama, tetapi bisa dimungkinkan identitas yang lainnya sepanjang identitas itu membuat informasi tentang namanya, tentang fotonya, tempat tanggal lahir yang bersangkutan, dan juga alamatnya. Di bukanya peraturan tidak wajib menunjukkan kartu keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan semakin membuka peluang kecurangan. Karenanya, warga diminta ikut aktif dalam mengawasi TPS saat pemilihan putaran 2 berlangsung. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.